Oke, selamat pagi Kita akan belajar Apa itu Microsoft Word Sebelum belajar Jangan lupa Di subscribe Like dan share Dipakai kan teman-temannya Supaya teman-temannya Tahu Apa itu Microsoft Word Microsoft Word adalah program pengolah kata Keunggulan Microsoft Word Ini Keunggulannya Microsoft Word Ini bagian-bagian Dari Microsoft Word Edisi 2007 Ya Ini bagian-bagiannya Microsoft Word Quick access button Ini rule Rule itu nomor 9 8 Horizontal rule Oke, selanjutnya Bagian dari Microsoft Word Tombol new New itu digunakan untuk membuka dokumen baru Open untuk membuka dokumen yang telah dibuat Nah, menu bar Menu bar ini Terdiri dari Menu insert Back layout reverse Ya, terus Selanjutnya Bagian tombol Minimash Max mesh Dan restore Ada di pojok kanan atas Tombol zoom in dan zoom out Ada di bagian pojok kiri kanan Nah, ini ya fungsinya untuk membesar dan memperkecil Ukuran dokumen Kita akan coba membuat dokumen baru di Microsoft Word Sekarang yang saya pakai adalah Microsoft Word 2010 File Klik new Klik blank dokumen Terus klik create Nah, seperti ini Dokumen baru Kita akan coba untuk menyimpan Ya, menyimpan hasilnya tadi Membuka file Ini hasilnya tadi kita coba untuk disimpan Oke Kita akan menyimpan Save Klik save ya Untuk menyimpan itu klik save Atau save as Kita file Klik save ya Terus dikasih nama Kita simpan di my document Kita kasih nama latihan sedikit Oke, langsung Klik save Nah, sudah menyimpan Nah, kita close sudah Kita akan coba untuk membuka dokumen tadi Yang kita save tadi Klik open Langsung dokumennya tadi dicari Apa tadi nama dokumennya Dokumennya adalah latihan sedikit Diklik Langsung klik open Nah, ini muncul Nah, ini muncul Klik open Seperti ini ya Latihan Untuk membuat Kita akan latihan Untuk mengatur Margin File margin Letaknya di mana Di pack layout Margin Kita custom margin Nah, topnya itu kita ganti 2 cm Liftnya 2 Bottomnya 2 Rightnya 2 Tergantung kebutuhan ya Kalau sudah semua Langsung klik ok Nah, ini adalah Untuk membuat Kita membuat Paragraf ya Latihan untuk membuat Paragraf Kita di tombol Di menu bar menu Langsung pilih Paragraf yang akan Digunakan Tergantung keinginan kita Mau menggunakan font Apa Ukuran berapa Terserah Nah, ini untuk Memperbesar Ini untuk Boot Menebal Kalau ini untuk Miring Dan untuk Tombol Tombol U itu Untuk garis bawah Jangan lupa Di block dulu Kalau untuk Mengganti Di block dulu Ini uturan Tengah Uturan kanan Samping kiri Samping kanan Di situ Nah, di tombol Paragraf Di menu bar Menu Oke, kita langsung Membuat Latihan soal Kita hapus dulu Ini Langsung saja Kita copy Paragraf Ini Di copy ya Di block dulu Langsung Klik kanan Copy Nah, disini Langsung Paste Nah, muncul ya Seperti ini Kita ganti Bunga mawar yang baik Kita taruh di tengah Kita ganti Warnanya Menjadi Warna Merah Oke, ukurannya Kita ganti 16 Paragraf Pertama Miring kanan Ganti Warnanya Menjadi Biru Di tombol Ukuran font Di situ Di tombol font Paragraf Kedua Cara Menggantinya Jangan lupa Di block dulu Di block Dulu Baru Diganti Ukuran font Nama font Tepi kanan Atau tepi kiri Dan warnanya Itu Jangan lupa Di block dulu Kalau gak di block Langsung di kasih Warna Atau kanan kiri Itu gak bisa Kita block dulu Cara nge blocknya Diklik terus Tahan Sampai digeser Ya Seperti itu Di block dulu Sudah Ada yang paham Dari sini Kalau Belum paham Videonya ini Diputer Terus Sampai paham Caranya Mudah Ini Ya Seperti itu Dik Diklik terus Dicoba 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 Kanan Atau kiri Paragrafnya Ini Paragraf kedua Ini Kita Justific Rata kanan Dan kiri Yang warna Ungu Itu Justific Namanya Rata kanan Dan kiri Seperti itu Oke Jangan lupa Belajar Klik Subscribe Like Dan Share Terima kasih